Selamat pagi para saudara dan saudara yang terkasih Salam berjumpa lagi di Riyad Sabda edisi 28 September 2022 Bersama saya Frater Dionysius Arung Pada hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Lukas Bab 9 ayat 57 sampai dengan ayat ke-62 Yang mengisahkan bagaimana Yesus memberikan tawaran Mengajak kita mari ikutlah aku Dan seorang pemuda yang ditanya seperti itu Menjawab dia akan mengikuti Kristus Yesus Tetapi kemudian dia harus menguburkan saudaranya Ataupun juga dia mengatakan dia harus berpamitan dengan keluarganya Tetapi Yesus berkata di pada bagian terakhir di dalam teks Kitab Suci Mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah Para saudara-saudariku yang terkasih Pertanyaan Yesus ajakan Yesus ini semua juga mengarah kepada kita Yesus berkata mari ikutlah aku Namun banyak dari kita juga seringkali mempunyai alasan-alasan untuk membenarkan diri Dengan tidak mengikuti ajakan Yesus Sebenarnya Yesus mau memberikan kita Suatu penegasan tentang keberimanan tidak cukup hanya dengan beriman Tetapi iman yang total Iman yang penuh Tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus Beriman kepada Yesus Tetapi juga harus diwujud nyatakan lewat perbuatan-perbuatan Banyak contoh di dalam gereja Yang memberikan kita bagaimana cara menghidup Yesus Seperti para kudus, para martir yang ada di dalam gereja Tetapi keberimanan kita tidak harus mengorbankan darah seperti para martir Tuhan mau mengajak kita untuk bagaimana menelisik iman kita Tidak hanya cukup beriman Tetapi juga harus diwujud nyatakan lewat perbuatan-perbuatan harian Yang nyata Di dalam kesetiaan kita melaksanakan tugas-tugas harian kita Dengan penuh cinta dan kasih Karena ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan harian Yang kita lakukan setiap hari dengan cinta dan kasih Maka disanalah wujud cinta kita kepada Tuhan Dan wujud bagaimana kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan Totalitas dalam beriman diperlukan pada masa kini Tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa Tetapi kita melakukan hal-hal yang biasa dengan cara yang luar biasa Para saudara-saudariku yang terkasih Mengingat bahwa kita adalah manusia lemah dan rapuh Maka kita seringkali jatuh di dalam tindakan-tindakan salah Dan seringkali kita tidak kembali kepada keberimanan yang sesungguhnya Maka kita memohon dengan bantuan rahmat Allah Supaya memampukan kita untuk dari hari ke hari Setia terhadap iman kita Menjalankan keberimanan kita Dengan perbuatan-perbuatan kasih yang bisa kita usahakan Agar kita bisa mengikuti Yesus dengan hati yang bebas Sehingga kita boleh berkata seperti Rasul Paulus Begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan Semoga tuhan Terima kasih Terima kasih